Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Praktikum Hari ini kita akan mencoba untuk melakukan praktikum pengamatan terhadap sel Nah kemarin kita sudah sempat melakukan praktikum dasar-dasar mikroskopi Kita sudah mengenal apa saja bagian dari mikroskop dan fungsinya masing-masing Nah sekarang kita akan mencoba praktikum terhadap sel Nah disini langsung saja ya Kita lihat ada dua macam sel tumbuhan Yang pertama adalah bawang merah Yang kedua adalah daun adam hawa atau radis kala Sebelumnya kita harus mempersiapkan alat dan batu lebih dahulu Yang pertama ini ada objek gelas atau gelas benda atau kaca benda Ini sudah ada sayatan dari radis color ya Ini disayat semaksimal mungkin, setipis mungkin dengan menggunakan silet ya Silet atau PMS Kemudian ini ada cover gas atau gelas penutup Ini nanti berfungsi untuk menutup preparat yang sudah diiris tadi Kita nanti memberikannya dengan ini Aquades atau air ya Nah ini kita lihat terlebih dahulu ada pipet Pipet ini berfungsi untuk mengambil cairan Bisa diambil kemudian bisa dikeluarkan Ini juga ada gelas beker Dengan ukuran tertentu Glass beker untuk menampung aquadesnya Dan ini ada aquades Oke Kita langsung saja untuk melakukan praktikum agar tidak terlalu lama Kita lihat Kita harus membuat preparatnya terlebih dahulu Nah yang pertama Saya coba membuat preparat dari ini ya Dari bawang merah terlebih dahulu Atau nama latinya itu alium sepa Kemudian saya iris setipis mungkin Kita ambil bagian selaputnya saja sedikit Dengan menggunakan PMS tadi Dan ini hasilnya Ini sudah saya iris setipis mungkin Dan yang harus teman-teman perhatikan adalah tingkat ketipisannya Karena nanti kalau teman-teman mengiris itu terlalu tebal Maka selnya tidak akan terlihat Jadi harus setipis mungkin Setelah itu kita coba untuk meneteskan aquades Di atasnya langsung Beberapa tetes Dua cukup Kemudian kita tutup menggunakan cover press Seperti ini Langsung kita masukkan ke meja preparat Kita letakkan ke meja preparat Oke sekarang preparat sudah saya letakkan disini Bisa dilihat Disini sudah ada preparat alium sepa atau bawang merah Saya juga sudah mengatur lensanya Saya mengatur dengan perbesaran yang kecil terlebih dahulu Kemudian jika sudah Dokumentasikan Saya mengatur dengan perbesaran yang lebih besar Agar saya lebih terlihat Kita juga bisa menggunakan mikroteknik ini Untuk menggunakan Intinya ya preparatnya Coba kita lihat hasilnya seperti apa Yuk Oke teman-teman itu bisa dilihat Hasil dari preparat alium sepa Bentuknya bisa dilihat ya Ada seperti segi banyak Poligonal seperti itu Dan bersusun-susun Itu bisa dilihat Bentuk selnya Nah nanti teman-teman silahkan Juga bisa mengamati sendiri Sel dari alium sepa di rumah Atau kalian juga bisa membuat Laporan pengamatan dari alium sepa tersebut terlebih dahulu Diamati bagaimana selnya Digambar kemudian nanti ditunjuk Itu bagian sel apa saja Ya mungkin itu dulu Untuk alium sepa Kita lanjut ke preparat yang kedua Yaitu Traiodis Yuk Oke teman-teman Kita lanjut Taktik pun yang kedua Yaitu tentang Pengamatan daun drabis Kala Dari ini Dia punya dua lapis Yang pertama itu yang berwarna hijau Dan yang kedua Yang berwarna ungu Caranya sama Seperti yang tadi Terpikir kita melakukan pengamatan alium sepa Atau bawang merah Dan kita lihat terlebih dahulu Bagaimana sel-selnya Yuk Oke Itu bisa dilihat Penampang dari sel Real discolor Bentuk selnya Hampir mirip Dengan bawang merah Tapi Bentuknya Poligonal Atau Segi enam Dan agak panjang Seperti itu ya Kemudian itu Di bagian tengah-tengahnya Ada Stomata Tapi Memang Kurang terlihat jelas ya Teman-teman Karena mungkin Pengaruh dari pencahayaan Dan titik fokusnya Bagian tengah adalah Stomata Yang berfungsi Untuk Fotosintesis Ya Kemudian itu ada Bagian-bagian yang Bagian sel yang Tidak berwarna ya Itu juga bagian dari sel Seperti itu Oke nanti untuk Lebih jelasnya Terkait gambar Akan saya Sajikan di Dalam video Gambar hasil Dari pengamatan ini Nah selanjutnya Teman-teman silahkan Untuk membuat Laporan Dan Ditunjuk Bagian mana saja Yang termasuk Stomata Yang termasuk Sel Dan bagian lainnya Mungkin itu saja Untuk praktikum pada hari ini Kita akan melanjutkan Di pertemuan selanjutnya Untuk membahas Dengan praktikum Sel jaringan Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton